Kita ke informasi olahraga saudara jelang-elaga melawan Indonesia di Glorabung Karno Jumat besok. Pelatih tim Jepang menyatakan timnya bakal tampil agresif menghadapi tim Garuda. Pelatih klub Jepang Haji Memoriasu bilang pertandingan melawan Indonesia akan berjalan sulit karena tim Garuda diperkirakan bakal tampil bertahan. Selain agresifitas, Haji Memoriasu bilang juga akan memanfaatkan tendangan jarak jauh untuk membongkar pertahanan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Setelah menggelar konferensi pers, timnas Jepang langsung menggelar latihan sekaligus menjajal stadion utama Glorabung Karno. Terlihat skuad Haji Memoriasu hanya menggelar latihan ringan jelang melawan timnas Indonesia. Akan menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia Jumat mendatang, pelatih timnas Sintayong mengakui kekuatan calon lawan. Jepang memang tim Asia dengan peringkat FIFA terbaik yaitu 15 dunia. Namun menurut Sintayong, para pemain Garuda tetap harus memiliki kepercayaan diri. Jepang di kualifikasi Piala Dunia Jepang. Pemain belakang timnas, Justin Hoopner menilai dia dan rekan-rekannya tetap memiliki peluang mengambil poin dari Jepang. Pemain Samurai Biru memang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Namun sejumlah pemain di skuad Garuda juga matang di kompetisi Eropa. Dalam laga Jumat nanti, timnas kedatangan pemainan. Pemain baru, Kevin Dix. Kevin telah bergabung dalam latihan selasa malam. Pemain Copenhagen FC ini mengaku sangat bersemangat untuk menjalani debut pertamanya membela merah putih. Sementara itu timnas Jepang pun sudah menjalani latihan di lapangan A Senayan, Jakarta. Latihan dipimpin langsung pelatih Hajime Moriasu. Bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter harus dimaksimalkan J.I.J.S. dan kawan-kawan. Mencuri poin dari Jepang akan memperbesar asa timnas lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia.